Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 156 Pada hikmah nomor 156 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Menuliskan Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya Karena persangkaan orang lain terhadap dirinya Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya Orang lain memuji kita Karena menyangka kita orang baik Padahal kita sebagai mu'min sejati Tahu diri kita ini bukan orang baik Semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Maka kita tidak layak dibuji Orang lain mungkin mengatakan kita ikhlas Padahal kita tidak ikhlas Nah ketika kita meninggalkan keyakinan kita Bahwa diri kita ini bukan orang baik Demi Persangka orang lain terhadap kita Itulah orang yang paling Bodoh Ada ulama yang mencontohkan begini Misalnya orang lain memuji kita Mohon maaf sebodohnya Misalnya kotoran yang kita buang Baik itu buang air besar Apapun buang air kecil Mereka itu mengatakan Wah kotoran kita ini baunya harum Kotoran kita ini baunya harum Begini, begitu, begini, begitu Kita terpengaruh oleh pujian mereka Padahal kita tahu Sejatinya kotoran kita ini bau busuk Tapi karena kita sudah terlanjur senang Dipuji oleh mereka Oh iya mantap, baik, bagus Iya senyum-senyum aja Senang dipuji Mereka kan hanya menyangka saja Misalnya Atau mereka sedang apalah Bagi kita mengatakan kotoran kita harum Padahal sejatinya kotoran kita buruk Nah begitulah umpamanya Ada orang lain memuji kita Kita orang bagus Kita orang reda lain lain Blah-blah-blah Padahal kita tahu Kita ini punya sifat ria Ria lebih buruk daripada kotoran kita sendiri Padahal kita punya sifat senang dipuji Sifat senang dipuji Lebih bau daripada kotoran kita sendiri Padahal kita punya sikap pengen viral misalnya Padahal sikap pengen viral itu lebih buruk Daripada kotoran kita sendiri Nah Kita yang yakin pada kondisi kita Ini kemudian Ikut persangkaan orang lain yang memuji kita Itulah sebodoh-bodohnya Manu Dengan kata lain Manusia paling bodoh adalah manusia yang meninggalkan keyakinan sendiri Dan mengikuti perasaan ke orang lain Contohnya dalam hal ini ada pujian Tadi pada hikmah sebelumnya kan sudah dijelaskan Orang lain memuji kita karena mereka salah sangka terhadap sesuatu yang ada di dalam diri Mereka memuji kita padahal kita tidak ayak dipuji Karena apa yang patut dipuji semuanya milik Allah Semuanya kalau kita itu Tidak punya apa-apa Lalu ngapain kita berhak dipuji Kembalikan lagi kepada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astagfirullah wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh